Sementara itu dari Parigi Mautong, pemirsa aparat Satlantas Polres Parigi Mautong memulai mengintensifkan operasi keselamatan Tinombala 2020 bagi seluruh pengendara dengan mengedepankan pola preventif dalam pencegahan pandemi COVID-19 di wilayah Parigi Mautong. Operasi keselamatan Tinombala Satuan Lalu Lintas yang dimulai sejak tanggal 6 hingga 19 April 2020 mendatang semakin diintensifkan di seluruh lokasi yang menjadi titik kumpul kendaraan yang masuk di wilayah Parigi Mautong. Seperti di hari ketiga pelaksanaan operasi keselamatan Tinombala terpantau di kawasan jalur Simpang Parigi Selatan, Satuan Lalu Lintas Polres Parigi Mautong mencegat seluruh pengendara yang melintas dengan memberikan himbawan kepada semua pengemudi baik pengendara mobil maupun pengendara sepeda motor. Himbawan diberikan kepada para pengemudi mobil dan sepeda motor agar selama berpergian tidak luput memakai alat melindung diri, minimal masker, penutup hidung dan mulut. Selama pelaksanaan operasi keselamatan Tinombala ini, Satlantas lebih mengedepankan pola preventif sebagai upaya edukasi masyarakat demi memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19. Dari Kabupaten Parigi Mautong, Amirullah Jarabe, kontributor TVRI Sulawesi Tengah.